Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel tobejo dan kali ini khususnya mau membahas motor Honda vario 110 yang jenis karbu dan masalahnya pada motor ini nanti kita cek atau kira-kira mudah-mudahan ini bisa membantu buat sobat YouTube yang bermasalah pada motor Honda vario khususnya ya lur dan permasalahannya di motor ini masalah motor starter normal dan di selah kadang-kadang hidup kadang-kadang susah ya lur dan yang pasti katanya keadaan api normal kompresi normal dan karbu baru dibuka atau masih kondisi bersih atau normal enggaknya kurang tahu yang pasti pada karbonya udah dibersihkan dan motor biasanya di starter mau kali ini motor nggak mau di starter maksudnya ketika di starter mau hidup tapi motor nggak mau hidup ya mesinnya jadi diesel pun kadang-kadang hidup dan kadang-kadang susah dan sering gas gantung atau gas nggak mau dilepas langsam ya lur dan kadang-kadang juga langsam nanti kita cek bersama-sama dan di sore ini nanti mungkin kalau kelanjutnya sampai malam kita lanjut pada intinya pas malam yang pasti ini pada di TKP dulu ya lur motor bermasalah starter bermasalah starter normal diselah motor kadang-kadang gampang kadang-kadang susah ya maksudnya kadang-kadang hidupnya susah kadang-kadang gampang dan dicek api normal karbu baru dicuci dan kompresi yang gede Oke kita cek dulu apakah benar kita cek langsung ya lur dan ini udah sore ya lur Oke kita cek langsung kita stater ya lur hr Terima ayah Lupa selamat menikmati selamat menikmati oke seperti itu ya jadi staternya juga akinya karena sudah dipaksa jadi agak susah ya atau belum normal di akinya karena sudah dipaksa dan di sela itu pun seperti itu ya sekali hidup gasnya digantung atau gak mau dilepas atau maunya digantung dan di sela pun harus pakai tenaga ya dan kita mau cek bagian kompresi dan api atau bagian sebelah kanan nyelir oke selamat menikmati selamat menikmati oke oke itu ya udah kelihatan tadi apinya lumayan gede dan kompresi juga ada dan bagian karbu udah dibersihkan ya dan setelan klep udah dibuka juga atau di kendorin dan busi seperti ini ya atau kering dan normal ya gak begitu basah tapi motor tapi motor gak mau di stater atau di sela pun pakai tenaga kadang susah ya jadi nanti kita cek bermasalahnya di pengapian aja jalur kira kira-kira ini api normal atau gak normal dan yang pasti kita tinggal ngecek bagian sepul atau bagian pulser ya jadi kita mau buka bagian sepul ini kira-kira nanti pulsernya atau buat kabel yang ke CDI keadaannya normal apa enggak ya maksudnya pulsernya nanti berapa ukurannya perbedanya dengan yang baru kira-kira nanti bisa enggak ya atau keadaan normal lagi enggak dan yang pasti ini CDI RTE-nya udah ganti ya CDI-nya udah baru tapi belum kita cek bongkar dan pada intinya kita mau buka radiatornya dulu karena posisinya di belakang radiator ya ini musti hati-hati kalau bongkar ini karena si SIM air radiator ngeri ya nanti yang gak rusak jadi rusak jadi pada intinya nanti kita buka dulu dan kita edit kita mau langsung lihat bagian pulsernya atau kotor aja kena kotoran atau kita coba rapetkan atau gimana nanti yang pasti kita buka dulu ya lor oke di pulsernya sebelum ganti pulser kalau bisa di cek dulu jadi ukuran tegangannya atau di multitesternya berapa sebelum diganti atau sebelum dituker di cek dulu ya lor oke ini yang lanjut sebelumnya ya udah dijelaskan masalahnya starter susah dan kalau disalah gampang atau kadang-kadang juga susah dan ini pada intinya aja lor dan lanjut karena biasa kalau kerjain motor begini nyambi-nyambi ya lor karena kerja sendiri ya lor oke langsung saja pada intinya aja ini udah keadaan kebongkar atau kita tinggal ngetes ya lor kita pakai motor tester terbiasa aja dan kita cek sebelum ganti flusher maksudnya saya mau ganti flusher motor pengapian yang ada tapi takutnya error ya atau ya pokoknya terlalu gede atau kurang bagus intinya kita dasarnya atau jantungnya dari dasarnya di flusher karena katanya CDI baru atau udah pernah ganti oke kita cek pakai multitester ya lor di posisi ini ya yang kotak merah ini biasanya kalau isi multitester itu saya di off yang merah dan yang merah plus ya harus ini sebelum diganti biasanya dicek dulu ya lor setelah udah bebasan lor kita masukkan saja langsung lapang kan lor di 12 di 12 kita tes lagi 12 01 ya 12 satu ya lor kelihatan gak lor 12 1 dan kita coba yang baru berapa tapi ini punya bit yang kabel 2 tapi nanti kita coba pasang yang ini kalau emang beda jadi 12 01 ya lor dan yang baru atau yang tapi yang gak asli tapi yang biasa ya lor yang kabel 12 yang 12 pas tapi biasanya di multitester itu beda-beda yang ukuran setiap multitester biasanya seperti itu dan ke di angka 12 yang lama di 12,1 jadi over terlalu tinggi satu yang atau mungkin lebih gede dan mudah-mudahan nanti mau di starter kalau menyukurnya sama setnya kotor aja lor tapi ini beda lor 12 tadi 1201 tuh begitu jadi kadang-kadang apa ini yang baterainya udah lemah kita coba lagi lor 12 sama ya lor kok kok gak mau ya kok sama aja ya sama ilur padahal itu yang biasa dan ini yang ori jadi kalau begini saya coba pasang yang ini dulu dan kita amplas dan kita rapetkan atau kita deketkan biasanya seperti itu mudah-mudahan kalau udah gak mau berarti ada yang masalah di kendala yang lain ya lor atau bukan dari pluser ya lor oke kita coba masang aja lor dan kita mau hidupkan dulu lor sebelum di nanti kita coba ini dirapatkan lupa diampas lor bukannya menggurui lor ini real ya jadi kalau lagi nyari motor penyakit belum tentu ya gak sesuai yang diharapkan biasanya setiap kerjaan yang di upload udah teruji ya lor atau udah dicoba dan udah layak di upload pengalaman dipengkel baru kita kasih tau lor gak pake settingan lor atau drama oke kita pasang menit jelit dan jangan lupa diampas untuk karat karat semoga kita tes dulu perapatannya biasanya kan ukurannya sama ya atau kita ngecek dikit tadi dua ginian masuk ya atau yang ukuran paling tebal disini tadi dua sekarang satu atau dua macet tadi masuk lebih rata tadi dua kita masukkan hanya sedikit aja atau gak banyak banyak gak kira mau enggak oke kita tes pengapainya dulu atau kita mau lihat pengapain nyelur siang ya lor tinggal pasang busi akhir pengapain busi kita masukkan coba lu mudah-mudahan di starter starternya mau enggak kita tunggu oh ya lor itu yang sebelumnya akhirnya rada tekor itu sambil di cas ya lor dan kita mau biar pasti bukannya menggurirul sebelumnya sebelumnya juga emang pas aki masih bagus starter gak mau oke lanjut ternyata nihil ya atau enggak mau hidup juga Lur kita kalau udah begini langsung saja kita cek bagian CDI nya yang dibilang baru kita mau cek takutnya error dari CDI jadi ada api CDI bisa error juga bisa atau dari fluser dan kita mau buka pada CDI nya mudah-mudahan nanti di tes CDI nya aja atau gimana nanti kita buka dulu ya lho Oke intinya pada intinya celur dan kita mau buka dan nanti Oh iya posisinya di sini lho ini bukan asli ya kalau ini ada mereknya ini mereknya IPK IPK maksudnya udah pernah gantian Lur bukan baru dulu mungkin tapi ini bukan ori dan enggak ada bekas kebakar dan yang tadi masalah fluser gagal atau belum ini ya belum kita ganti hanya pakai yang lama dan kita mau cariin CDI dulu ya Lur CDI yang tadi beli dan ini yang udah pakai copotan dulu dan nggak jadi beli karena ada copotan dan airnya saya turunin ya Lur mesinnya karena bukan dari CDI dan fluser dan langsung saja pada intinya ini kita bongkar langsung ya Lur atau kalau kita turunkan mesin dan kita topkan dan kenalin bagian kompresi yang buat kompresi seher maupun klep ya Jadi kalau kompresi klep sistemnya di isep ya di isep dari kepala busi dan ini bukan menggurui dan sampai fluser saya ganti tadi aku nggak saya lihatin videonya lagi karena cukup lama ya karena proses dan buat sobat YouTube yang pada intinya aja kalau buat sobat YouTube ini fluser nanti kita balikan lagi yang standar jadi masih sama mau dingkek mau di Hai apapun mau diganti sama ya jadi menurut saya kalau pemainan fluser sampai di deket-deketin enggak begitu ngaruh ya kalau fluser original jadi menurut saya enggak masalah di bagian fluser atau pengapian jadi masalahnya yang berat di RPM bawah itu atau maunya digantung saya udah kurang pede di sekiran sekiran klep ya tapi motor ini kalau sekiranya bocor tapi masih ada kompresi ya atau kompresi dari seher jadi pada intinya kalau buat mengenalin di motor vario ini sobat kita YouTube harus lebih keliti ya jadi kalau kalau bisa itu dicek biasanya kalau posisi top timing a diputer magnetnya kedepan otomatis dia ada kompresinya ya kalau di diputer nyedot kompresinya kita lepas dan kita lepas dia nembak ya atau bunyi klub gitu ya gitu itu klub biasanya klub ini sama kalau bagian lakang pun juga ya kalau kita putar ke arah lawanan jarum jam sama biasanya harus ada klub 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 gitu jadi yang masalah di karbu sudah dibongkar bahwa setelan klub sampai kendor sampai fluser diganti atau pengapian memang normal dan kompresi yang saya bilang masalah normal itu kompresi bagian seher ya atau ring seher itu kita kalau buat ngecek biasanya kalau buat seher seperti itu ya kalau diselah ada kompresinya coba selarip 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 ini kita cek nih kalau diselah pasti ada kompresi dari seher lor jadi tuh oke oke tip Nah itu kompresi seher ya lor jadi kalau kompresi seher ada tapi kalau klep bocor tetap masih ada angin ya kalau jenis vario kebanyakan begitu atau motor lain juga kadang begitu ya dan kita langsung pastikan kalau ini nanti biasanya sekirana celur dan kita mau sekir dan nanti kalau udah di kita sekir kita lihatkan biasanya kalau diputer magnet seperti kedepan atau ke belakang disini ada tembakannya atau ada suara seperti nokon as bocor jadi intinya lah kalau dipapasan nokon as itu seperti bocor atau di klerennya itu mentok ya atau nyentuh pada pelatuk jadi akhirnya ngempos dan nggak mau hidup tapi kalau diselah pakai tenaga dia hidup ya lur dan ini kita langsung bongkar dan nanti pada intinya dan kita lihatin ini juga bocornya dan kita mau langsung sekir elur Oke kembali lagi dan ini udah ke bongkar elur atau hatnya dan posisinya serius seperti ini ya enggak ada masalah atau kering aja dan normal dan kita langsung tes di sekiranya kita cek pep tolong di kasih bengsin dikit up nah ini nggak bocor ya kalau yang bengsin dan kita cek yang kenal pot ya Wah tuh rojok lur jadi ini yang bikin masalah starter nggak mau mudah-mudahan dari sini aja dan nanti pada intinya kita langsung sekir dan nanti kita rakit nggak kita lihatin dan nanti endingnya yang pasti starter biar bisa enggaknya pada intinya celur Oke tunggu nanti mudah-mudahan berhasil dan sebuah coba YouTube gila nanti ada yang bermasalah pada starter susah semua normal kompresi ada biasanya hanya bocor bagian yang eka celur Oke kita mau sekir dulu gelur dan ini udah kondisi kepasang yang head habis di sekir yang sebelumnya udah dilihatin pada di klipnya yang bocor atau yang rojok dan ini diganti klipnya lelur karena klipnya klipnya grepes lor jadi bagian sini pada grepes dan ini lanjut malam lor lu iku-liku ya kalau jenis motor yang masalah pada kompresi ada yang udah saya jelaskan pada di sehatnya kompresinya ada dan untuk ketauan klip bocor enggaknya udah dijelaskan juga jadi harus posisi pasang semua atau posisi top dan kita puter bagian maniknya ya atau posisi top dan kita lihatkan yang udah dijelaskan kalau diputar ke depan atau ke belakang biasanya ada tendangan suara yang lor seperti ini yang lor kita coba dulu itu ke depan lalu ke belakang lor kalau yang ke belakang agak susah karena ada dekompresi ketika deck leken atau posisi di klip kebuka jadi enggak ada suara dari kompresi nah penas ya jadi kalau yang depan gampang ya tanpa diselani lor tapi kalau yang sebelumnya itu enggak keluar ya lor atau posisinya hanya kompresi di seher ya atau posisi di selaja dan padahal klip bocor tapi kompresi ada kalau umpamanya biasanya biasanya seperti itu atau masih kendala susah starter di bagian klip aja dan sobat YouTube bukan mengurui bisa dicek cara mengecek lebih pasti harus di coba di rumah mungkin mau tahu cara biar kalau klip bocor dan kayaknya seperti itu ya lor dan ini lanjut malam nanti kalau udah hidup kita kasih tahu juga karena nyambi ya karena motor kalau seperti ini biasanya sobat YouTube jangan main tebak ganti-ganti di bagian yang pengapian apa pokoknya karena normal semua ya jadi finishingnya biasanya hanya di bagian head aja atau bagian flat Oke tunggu nanti pada intinya aja jumpa lagi dan ini yang pada intinya yang udah jadi lur dan mesin udah dinaikkan dan yang pasti buat masalah yang di starter biar bisa atau biar gampang dan sebelumnya udah dikasih tahu yang motor bisanya nya disela dan kadang-kadang emang susah dan udah kita jelaskan dan permasalahannya juga udah kita jelaskan dan sekarang kita tes dulu lur dan lanjut malam langsung lembur lur dan kita mau hidupkan lur tes kontak lur Hai 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 gitu langsamnya nih kurang Oke itu ya tinggal nyetel langsam dan emang karbonya belum di setting-setting bener dan pada intinya yang udah yang di starter biar gampang hanya itu saja ya masalahnya di bagian klep yang kerepes atau udah parah kalau mempunyai di sekir pun nanti buru waktunya kelamaan atau udah keropos ya dan oke itu saja mungkin cukup buat yang belum paham bisa ditonton bukan menggurui dan bisa diikutin cara ini mungkin yang bermasalah pada motor sobat YouTube yang susah hidup dan kadang gampang dan starter nggak bisa hanya itu acelur dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh otobojoh 81 bye